Intro Hai Assalamualaikum guys Ini benar-benar gawat Benar-benar gawat Udah lama gak cek di sudut-sudut aviari Eh ternyata kawat aviari gue rontok Duh gimana nih Bisa-bisa burung-burung atau binatang lain Masuk aviari begitu pun sebaliknya Terima kasih telah menonton Oke guys ini kita lagi pembenahan yang di belakang aviari ya bus ya Iya betul Ini belakang burung ngunta Burung ngunta lagi diuruk Terus ini belakangnya pun yang mepet aviari Kita bersihin sekalian Ini rencana mau di dalam nginduk Ini iya Mau di di dalam apa? Satu level ini nanti kita taruh Ini kan pasir ya? Iya Belum gak bisa ketanam Jadi ini kita satu levelin Kasih tanah Terus mau ditanam bambu Bentar kata pak Ivan Oh mau ditanam bambu Belakang sini Nah Habis bersihin ini ternyata belakang ada yang bolong Gus Aviari Nah guys ini kawat aviari bagian belakang ini kita jarak Aduh maaf 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 Kawat aviari bagian belakang ini jarak yang kita kontrol ya Ternyata Kondisinya udah seperti ini Lepuk banget Tapi untungnya Dalamnya ada Ada kawat Kawat nyamuk ya Iya kawat nyamuk Jadi aman Jadi burung masih gak bisa keluar Terus hewan-hewan dari luar juga masih belum bisa Ini usia aviari itu udah berapa Oh ya duduk Moncet Enggak gak lompat Ini berarti aviari udah Udah 2 tahun 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 setengah ini Iya 2 tahun Udah 2 tahun setengah ini Enggak Udah 2 tahun 2 tahun lebih 2 bulan Oh 2 bulan Ini emang dulu salahnya Masih pake besi ya Iya Ini harus bilang ke Mas Bagong Mas Pandes buat musim lagi nih Katanya sih Mas Pandes udah nyiapin ini dok Kawat yang bagus Buat pelapis yang luar Jadi nanti katanya ini bakal diganti bagian luarnya Dari bahan apa Galvanis Dari bahan Galvanis ya Yang lebih awet Tahan sama hujan dan panas juga Iya Moga aja ya Tapi ini kan ada Ada kawat nyamuknya nih Gus Ternyata tadi Pak itu kalau ngecek sana Gak ada kawat nyamuknya Gak ada Tapi kalau sebelah sana bisa keluar dong burung dok Iya makanya Lebih khawatir Hewan luar masuk sih Oke Ini kayaknya Kita cek bagus Bisa masuk Bagus udah mentok Udah mentok guys Nah disini Pak Eko Ada Pak Eko Pak Eko udah di dalam nih Aduh Sama-sama Pak Eko Sendiri ini Pak Eko sendiri Ini saya juga baru pertama kali ke bagian Paling dalam disini ya Paling dalam disini Ini belakang api hari Nah dulu pas pemasangan kawat ini Susah sih Susah gak sih Pak Eko Ya di bagian sini yang susahnya itu ya Karena emang mepet begini ya Jadi untuk penalian ke atas-ke atas ini Kita harus merambat satu persatu Sampai ke atas Kunci semua gitu kan Untuk tiket ini Itu persiketan gitu Mungkin karena daerah sini lebih lembab Jadi tingkat korosinya Si kawat yang luar ini Lebih cepat ya Lebih cepat mungkin Karena kan disini lembab Karena air basah terus ya Makanya rontok Cepat-rontok ininya Soalnya kan Kalau bagian depan aku Biar itu cuma coklat-coklat doang Tapi masih kuat Tapi masih kuat Kalau sebelah sini karena mungkin Saking lembabnya kan Kena cerpa air Terus lembab kanan-kirinya kan gitu Jadi kurang penentang apa Kurang pencahayaan Atau kurang apa gitu kali ya Jadi cepat korosinya Ini tuh Sempat rontok tuh Satu keplok ini rontoknya Oh itu sebelumnya ada luarnya gini Pak Eko Ada Semua ada Nah itu rontokannya tuh Berarti rontok Sampai rontok kayak gitu tuh Rontokannya di belakang Oh itu tuh 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 belakang at Oh itu Iya Ini coba di cover dulu Sementara pakai Apa namanya Kawat ayakan ini ya Untuk mengantisipasi Masuknya tikus Kalau burung sih Insya Allah Nah ini yang paling disayangkan nih guys Sebelah pas tembok pas Ini tuh gak ada Kawat nyamuknya Sampai sini ini gak ada nih Jadinya Takutnya hewan luar bisa masuk Kayak uler Tikus Nah itu yang bahaya Karena kita harus Kasih kawat sementara Sampai Mas Bagong Kalau gak Mas Pandes Sudah menyiapkan kawat Utamanya ya Pak Eko ya Kawat pengganti Penggantinya Perbaikan lainnya ya Ini kita mau pasang berdiri Atau mau nyamping aja dok Berdiri Ini bawahnya masih bolong Kalau ke bawahnya Kalau ke bawah Tanggung juga Tanggung ya Ke bawah Serba Lebih banyak tanggung Ya harus ketutup sih Pak Eko Susah ya Ngambil lututnya ya Karena ini pas satu orang Kurang Kalau ke bawah juga kurang Bisa dipotong juga Ya potong dua aja Pak Eko Masih muat Masih dapat lah Masih dapat lah Pak Eko kirain bareng siapa tadi Tadi aku minta benuan Pak Eko kan Itu ada bolong Kirain bareng siapa Ya guys Ternyata bener gitu Tingkat kroposnya tuh Lebih cepat Lebih cepat Ini karena lembab Karena lembab banget ya Tadi kata Pak Eko bilang Ini kan waktu itu tanaman Banyak ini Tanaman dinding ini Jadi kawatnya tuh kayak apa ya dok Aduh iya udah gampang banget Gampang banget Jadi kropos kayak apa ya Iya Kayak mie ya Iya betul Lebih kayak mie mentah Mie mentah Tuh Mumpat lah Tuh Wah ini harus segera di Ini dok Ya diganti ya Mudah-mudahan Disana apa Kawat penggantinya Sudah selesai Biar Kawat bagian urafkar ini Segera diganti Dengan yang baru Oke Apalagi bagian ujung tuh Itu badan aja kita gak bisa muter Ini kelihatannya bagian ujung tuh Kita masuk badan aja udah gak masuk gitu Waduh Itu gimana tuh Pak Eko Masana nanti benerinya Dari atas Pak Eko ya Yang pasti ngutus yang paling kecil badannya Supaya bisa jelentit Untuk ngikut aja itu Ini bagus aja udah tinggal Satu jengkal nih Perut ini udah Perut ya Badan gak Oke guys Kita belah dulu di luar sana Oke oke Gak bisa bergerak ini masanya disini Berarti tadi ngukur dulu ya Pak Eko ya Iya Keren saya Nidur begini cukup ke bawahnya Ternyata gak cukup Ternyata ke bawah ke atas nanggu gak Iya Makanya kita cover dua bidang aja sekalian Oke siap-siap Oke guys Kita potong ram dulunya Tuh awas Ini nih Aduh Oh bener-bener Aduh Udah Udah kayak mie Belum direbus Bawa aja Udah gue Akura Oh iya Udah Pak Eko Udah Ampirinya dirusak Pak Eko guys Tapi kalau ini masih aman sih Masih ada RAM Lapisan Lapisan dalam Terima kasih lanç Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.